Halo, kembali lagi di channel Fotonogra. Jadi pada hari ini, kami, nanti ada saya, ada Pak Adegun, ada Pak Rofik dan juga Pak Sodik. Kami akan memperuning bonsai bedingin yang kemarin dapat best 10 di kontes nasional rubrik ketiga. Oke, seperti apa bonsai yang dapat best 10 ini? Ayo langsung saja ikuti videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan share apabila teman-teman suka. Oke, kita langsung lanjut videonya. Ini dia. Sebelum kita peruning, kita lihat dulu seperti apa bedingin ini ketika belum kami peruning. Ini dia bentuknya. Kita berempat biar lebih cepat untuk peruningnya. Nah, karena kalau sendiri, nah ini biasanya bisa berjam-jam ya. Jadi kita biar lebih cepat, kita berempat, kita habisin sekalian, oke? Kemarin ini Pak Adegun, tahun lalu peruning ini sendirian, berapa hari Pak Adegun? Tiga hari. Tiga hari, baru kelar. Ini kita berempat, kita tes berapa lama ya. Pada beringin, tidak terlalu jadi masalah apabila kita peruning, tidak menggunakan gunting. Misalnya pakai tangan. Karena ketika ada ranting celeng itu terpotong, nah itu nanti bisa tumbuh lagi dengan cepat. Karena karakteristik beringin, dia punya mata tunas ranting yang banyak. Jadi ketika ada ranting yang terpotong, otomatis tunas itu akan tumbuh lebih cepat. Sudah sekitar berapa ya, 10 menit. Sudah kerasa panas, capek guys. Jadi emang harus rame-rame. Purun yang gini tuh butuh waktu. Jadi pohon beringin ini, yang bagus, pasti dibutuhkan ketekunan, usaha yang bagus agar menjadi bonsai yang bagus. Makanya, tak heran apabila harganya mahal-mahal. Karena emang perjuangannya buat menjadi pohon yang bagus seperti ini, itu luar biasa. Gak cuma 10 tahun-20 tahun ini, lebih dari 50 tahun ini. Jadi kemarin ini beberapa bulan kami lost. Tujuannya adalah, yang seperti ini ya, ini kami lost kan. Memang tidak rapi pada awalnya, tapi manfaat dari kita lost ini, kita memperbesar batang yang ada di belakangnya. Jadi untuk mensimetriskan antara tampang utama yang besar, jangan sampai ranting yang ini kecil. Jadi kita lost dulu, agar ranting ini membesar. Setelah kita puas, dengan ukuran yang di sini, baru bolehlah kita cut tadi yang kita lost. Bonsai 10 tahun saja, belum tentu besar. Apalagi yang sudah sebesar ini, ini umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Dan dengan perawatan yang ekstra. Jadi gak heran kenapa bonsai itu bisa mahal-mahal. Ini lebarnya, kemarin saya ukur sekitar 210 cm ya untuk lebar ininya. Untuk tingginya belum saya ukur lagi ya. Kemarin sih waktu kontes, lebih dari 120 cm. Berarti masuknya antara large sampai extra large ya. Tapi biasanya large ini masuknya. Ini ternyata kita kedatangan tamu. Waduh siapa ini? Ternyata Dabos Taman, Ketua Harian Ruby ya. Apa kabar Pak? Mantap. Mantap ya. Selamat berkarya. Jadi di sini tujuannya quality control ya Pak? Quality control. Oke, jadi memang quality control itu harus diperlukan ya apabila kita mau menjual namanya produk kita ya Pak? Betul. Karena memang kita selalu menjual yang terbaik buat para pelanggan kita kan Pak? Mantap ini. Yang penting dos. Siap. Siap. Laku orang ini wangi. Wang gue wangi. Pak tangan. Itu penting. Jadi kita ketambahan satu personi lagi guys. Ada empat taman. Jadi kita berlima. Ini perunding biar cepat ya. Mantap. Sampai jumpa. 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 Seperti itu. Ini udah jadi ya. Pokoknya udah selesai kami peruning. Lihat, sudah terlihat bentuknya ya. Sudah keliatan bagus bentuknya. Dibanding tadi memang bonsai itu bagus ketika sudah kita peruning daun-daunnya. Karena kita melihat bentuk aslinya daripada bonsai itu Yang paling cantik adalah Banyaknya anaknya cucu dan ranting ya seperti itu Nah buat yang Baru nonton video saya atau yang baru Mengerti bonsai, mengapa bonsai itu bisa mahal Karena pertama, bonsai itu Tidak muda umurnya Seperti ini membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun Nah bisa bayangkan Anda buat pohon seawal 50 tahun Dan harus rutin dalam perawatannya Itu pertama yang bikin mahal Yang kedua adalah seni dari itu Karena kita membuat bonsai itu harus punya seni dan ilmu Apabila kita tidak punya ilmunya Maka tidak akan bisa jadi bonsai sebagus ini Seperti itu Oke, sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Apabila teman-teman suka dengan konten saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like agar saya semakin berkembang Dan bonsai Indonesia semakin maju juga Terima kasih telah menonton Jaya bonsai Indonesia